Masalahnya penentu kebijakan membuat undang-undang itu tidak ada yang belah terbelakang dari tukang bakso, tukang mayam, tukang watek, tukang kopi, kan gitu badul. Jadi mereka itu tidak memahami pemasalahan yang real di lapangan. Tukang bakso, bakso itu selalu identik dengan masyarakat kecil. Jadi ketika saya masuk-masuk dengan bakso saya itu Alhamdulillah diterima dengan tanpa. Ya Bekasi harusnya masyarakat hidup lebih maju. Nah Barok Onco, Barok Sedulur sekarang ada di segmen grebek caleg, segmen khusus baga caleg kita lagi selatih DPRD Kota Pekasi. Mas Yanto, kita lihat. Assalamualaikum Mas Yanto. Salam Mas. Ini Mas, mau pindah sapi. Tadi tak ikat dari pagi. Ini sore mau tak geser ke sana. Nah Barok Onco, ini salah satu orang caleg yang ternyata memang punya hobi dan kegiatan berhubungan dengan sapi. Apa itu kegiatan yang kita lihat ya? Iya, sapi Mas tuh, sapi. Ini kalau jalannya harus berdua-duaan ini. Oh. Mas Yanto, sekarang kita berada, Barok Onco nih, ini adalah spanduk Mas Yanto. Nah, di segmen grebek caleg ini, beliau adalah salah seorang caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 2, Bekasi. Kota. Bekasi Kota. Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria. Kecamatan Bekasi Utara dan Medan Satria. DPRD Kota Bekasi. Mas Yanto, orang pada pengen tahu, udah punya usaha, udah punya bisnis, kok masih pengen nyalek? Emang untungnya apa? Dan apa sih Mas bisnisnya, Mas? Ya, awalnya saya juga berat ya, untuk mengiakan tawaran dari ketua DPC kita, dari wali kota kita, Pak Priyadianto saat itu. Dengan berbagai pertimbangan, juga berbagai catatan, dan catatan itu ternyata dipenuhi oleh beliau, akhirnya saya iakan. Tapi saya berpikir juga, ketika saya sebagai penggerak pelaku usaha kecil ya, yang memang tumbuh berkembang banyak di kota Bekasi ini, tentunya di wilayah yang lain. Saya berpikir ketika saya nanti itu jadi anggota Dewan, jadi legislator, itu saya sangat mempunyai peluang untuk bagaimana kita itu membuat peraturan, ataupun undang-undang. Baiklah, sebetulnya perda, kan seperti itu. Nah, sekarang ini kan banyak juga peraturan perda kita itu, yang memang kadang-kadang ya mohon maaf nih, kita bisa teriak-teriak, tapi kita nggak mau terlibat di dalamnya. Bagaimana aturan, undang-undang itu bisa berbiak terhadap kita? Sementara penentu kebijakan, itu tidak ada yang berangkat yang mempunyai latar belakang kayak kami. Cocok. Itu loh mas. Jadi tahu permasalahan persis. Tahu permasalahan persis, sekarang itu wakil rakyat, itu harus turun memberikan edukasi, terhadap kepada masyarakat banyak, sebagai pelaku usaha. Nah, ya kan? Sekarang ini banyak yang gagap ketika saat ini mensikapi regulasi yang sudah dilakukan oleh, yang telah dilakukan oleh, yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang ini kan orang pada gagap nih, bagaimana kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha UMKM? Harus punya NIB, harus punya UMKM, harus punya sertifikasi halal, hak patahnya harus dilaksanakan. Itu kalau masyarakat itu nggak diedukasi, nggak ngerti. Dan regulasi ini selalu berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi dunia. Dan itu yang sangat menjadi masalah ya, mas ya? Ini yang menjadi masalah. Menjadi masalah antara pelaku usaha resmi dan juga pada legislator ini nggak nyambung? Nggak nyambung. Makanya mas Yanto akhirnya bergerak untuk masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Sebagai contoh, depan ini kan banyak pedagang-pedagang kelima. Pernah nggak mereka itu mendapatkan pemahaman, mendapatkan edukasi tentang bagaimana kewajiban sebagai pelaku usaha? Bagaimana punya tanggung jawab papa sebagai pelaku usaha? Itu nggak sama sekali, nggak ada sosialisasinya. Tapi mas Yanto, orang juga pengen tahu nih mas Yanto, benar-benar niat seorang pedagang bakso jadi caleg. Backgroundnya mas Yanto emang aktif gimana aja sih mas, kok berani-berani ya? Sayangannya beran loh mas, legislator selalu punya duit. Wah ya itu, itu sih sudah pasti ya. Duit itu sudah pasti. Tapi selama ini memakni saya sebagai ketua koperasi Proseden Bidang Bakso Indonesia. Saya juga ketua PAPISU Indonesia. Jadi itu yang membuat mas Yanto harus jadi masuk ke dalam legislator untuk bisa merubah itu lah ya mas Yanto? Iya, iya mas. Jadi selama ini banyak aturan yang memang tidak berpihak terhadap kami sebagai pelaku usaha non formal ini. Pelaku usaha kecil itu. Ini wajar mas. Salahnya penentu kebijakan membuat undang-undang itu tidak ada yang belatar belakang dari ruang bakso, tukang minyayam, tukang watek, tukang kopi. Jadi mereka itu tidak memahami pemasalahan yang real di lapangan. Nah, tapi masalahnya yang saya bilang tadi mas, saingannya itu terlalu berat loh mas. Kalau membuat mas Yanto sendiri, semua kan berat memang ya. Tapi mas Yanto ada kiat khusus yang bisa mempercayakan masyarakat untuk bisa memilih mas Yanto gitu. Kebetulan Alhamdulillah kami sebagai tukang bakso, tukang bakso itu bakso itu selalu identik dengan masyarakat kecil. Jadi ketika saya masuk-masuk dengan bakso saya itu Alhamdulillah diterima dengan tangan terbuka. Disitulah kami membuat gebrakan-gebrakan yang selama ini belum pernah dilakukan oleh siapapun. Baik dari Intamben, mungkin dari Bacaleg-Bacaleg yang lain. Saya juga ini memberikan makan bakso gratis bekal gisi untuk balita. Ini secara masif untuk dilakukan di kota Bekasi Utara dan Medan Satria. Saya sudah punya 40 binaan posyandus di Bekasi Utara dan Medan Satria. Setiap kegiatan balita, saya support makan bakso ikan tuna. Kenapa ikan tuna? Sesuai dengan kampanye pemerintah, bahwa masyarakat harus dikampanyekan makan ikan. Akan tapi ketika anak-anak balita untuk makan ikan pepes, ikan goreng, tentunya nggak begitu suka. Akan tapi ketika kita olah menjadi bentuk basuh, mereka suka sekali. Itu tarikannya tidak hanya sekedar untuk memperbaiki gisi, bagaimana mencetak era-era emas 45 kan. Jadi silahkan tarikannya ke pertumbuhan ekonomi kita. Muta nasional kita, 80% untuk konsumsi daging sapi, baik daging yang masih hidup, sapi yang masih hidup, maupun daging yang sudah beku, Itu 80% mengadalkan impor. Nah, kalau sedikit anak-anak balita kita ini kita kenalkan dengan tisnya, Ikan tuna, kelak mereka besar, tumbuh dewasa, menjumpai produk olah-olah ikan itu sudah nggak asing lagi. Harapannya apa? Kalau ini dilakukan secara masif dan secara struktural, Pemerintah Busan yang menekankan, insya Allah, beban impor kebutuhan pangan kita itu akan sedikit bisa berkurang. Masalahnya apa? Produk ikan kita itu melimpa, suasim bada, dan harganya jauh lebih murah. Oke, Mas. Saya setuju, Mas. Termasuk stunting lah ya. Tujuan misalnya untuk stunting. Tapi kan terlalu besar tuh, Mas. Untuk masyarakat Bekasi sendiri, Mas Yanto maunya apa sih? Bekasi diapain sih, Mas? Ya, Bekasi harusnya masyarakat hidup lebih maju. Ya, lebih, lebih, apa ya, lebih, masyarakat selalu diberikan informasi yang baik dan benar. Sebenarnya itu tentu tanya. Dan ketika menjadi seorang bejabat pun, jangan segan-segan untuk turun ke lapangan. Biar tahu akan permasalahan yang benar-benar terjadi di masyarakat. Selama ini, Mas, selama menghadapi teman-teman atau masyarakat yang di Bekasi, selama Mas Yanto turun ke masyarakat, yang paling masyarakat Bekasi didapil Mas Yanto yang paling dikeluhkan apa, Mas? Ya, dan dikeluhkan dan dipuji. Kalau dikeluhkan selama ini nggak ada calon-calon yang turun. Baru kali ini tuang bakso yang tidak nyala, dia bau turun ke masyarakat dengan bekal bakso ikan untuk stuntingnya. Gitu, Mas. Bukorokonco, tupang bakso nyalek untuk DPRD Kota Bekasi. Mas Yanto, harapan Mas Yanto sendiri. Apa yang bisa sampaikan ke masyarakat? Apa sih untungnya nyoblos Mas Yanto buat masyarakat atau yang dilapakili Mas Yanto? Jelas. Keuntungannya, saya berangkat dari masyarakat golongan paling rendah lah, bakul bakso. Saya tahu persis permasalahan apa yang terjadi di masyarakat. Latar belakang saya juga. Ya, mongdeso, angun sapi, bagaimana saya bisa memberikan kontribusi melalui pemikiran dan kebijakan yang saya buat untuk di Kota Bekasi, insya Allah ini akan berpihak terhadap masyarakat kecil. Oke deh. Itu, Bukorokonco, grebek singkat caleg di Kota Bekasi, Mas Marianto. Bosnya, bakso, tukang bakso menjadi caleg dan akan menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Cukup sekian segmen grebek caleg. Terima kasih, Mas Yanto. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bekasi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bukorokonco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, sedulur. Perkenalkan, nama saya Marianto, Ketua PAMISU Indonesia Kota Bekasi, Ketua HPN Kota Bekasi. Saya caleg dari PDI Perjuangan Kota Bekasi, Dapil 2, Kecamatan Bekasi dan Medan Satria. Pilih saya. Saya sebagai penggerak dan pelaku usaha kecil. Terima kasih.